Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia buka ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gini loh penonton saya ini kalau bikin konten ya yang nontonan gak banyak pokoknya saya gak tahu paling 100 200 sekarang karena yang menonton gak banyak saya ingin bikin buku harian aja ini saya mau makan siang ya gak ada kepentingannya buat penonton pentingannya buat saya bikin konten hehehe wah soto ya ini kita makan kerupuk dari siapa? bunung ya? dari mana sih dia kemana? dari mana pikniknya? Bismillahirrahmanirrahim buka ikan meh lah ikan meh jadi saya makan tahu tahu ini ini tahunya beda ini ini mertabak tahu ini tahu apa meh? yang iya yang jeletot tuh ya bukan ya terus ini yang pai tuh enak aku suka pare Bismillahirrahmanirrahim Allah memberikan khusus terus makan pare itu enaknya pakai tangan Bismillahirrahim jadi kata ulama itu lauk yang paling enak adalah aljuk lapar itu bisa dibuktikan kalau kita buka puasa ya itu kan lapar seharian gak makan itu apa aja enak bak warna aja enak gorengan enak padahal sunahnya kurma ya tapi karena kurma jauh ya akhirnya orang Indonesia bikin sunah sendiri buka puasa itu pakai lontong sama gorengan kawan serat tanda oke kalau makan cok ngomong mi itu ini enak mi apa itu pare kita tahu dari balik terima kasih habis nih gak ada lagi masakan kemarin ada yang makan anak-anak milenial itu gak pada dengan pare pahit katanya tapi mata yang manis ikannya gak terluka saya gak kaya gerbuk pangkai itu lah ini kerbuk tangan ini kerbuk tangan satu gak ada gambar ikannya jadi jangan salah jadi jangan salah kan kalau ini berada di mana kerbuk 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 ini kok gak pedes saya merupakan tumpen karena dia mempertimbangkan anak-anak ya kamu jadi terapi ke poli apa dari dokter sarap poli sarap dari dokter sarap dulu terapi sarap ini lambung sarap kejepit yang kemarin dirawat penyakit macam-macam aja ada sarap kejepit kenapa sih banyak kan duduk di masjid sarap kejepit ini ada aja penonton nanti yang komentar kalau makan jangan ngomong gak copan itu kayak omongan Prabowo kalau ngertik yang copan kita bangsa yang terkenal ramah kok gak ada yang ngomong kalau korupsi yang copan copan pada pakai dasi pakai tanda tangan copan ngomongnya juga copan santun koruptor-koruptor tapi duit yang diambil banyak menitkan terus terang kalau di gerung itu bahwa bisa pan santun kalau ngertik tapi dia cucu kepada orang-orang yang rinyam senyum kayak salam alaikum gitu eh dia akhirnya ketahuan punya blok medan di maluku utara kok bisa bisa naik jet ribadi kok bisa cuma tabak bisa naik jet ribadi sopan segalanya belan depan santun ini kan terus terang dalam politik itu terus terang ngomongin aja yang kalau keputusan politik itu menguntungkan temen-temennya sendiri menguntungkan temen-temennya apa namanya pengusaha-pengusahanya sendiri temen-temennya sendiri merugikan rakyat banyak bilang aja keputusan politik itu bajingan tolol gak apa-apa tapi keterlaluan sebut aja dia viraun memang kelakuannya kayak viraun kayak korun kayak apa lagi hamam persis itu kan ngomongan-ngomongan terus terang gak sopan tapi ya menggambarkan realitas sopan santun untuk yang koruptor-koruptor itu sopan santun semua sampai kasusnya 2019 yang menurut ICW itu ada 271 kasus korupsi eh 3 tahun kemudian bulan Desember 2023 kasus di jaman kemarin itu di jaman rejim Jokowi naik 3 kali lipat eh sampai 791 kasus korupsi diiemin tuh jadi koruptor-koruptor itu kan orang-orang sopan santun semua ngomongnya di depan media tapi maling-maling alhamdulillah koruptor itu bisa loh sopan santun biar ini ngomong-ngertik terus terang aja gak usah sopan santun supaya maling-maling itu gak tambah banyak gitu loh maksudnya hujan nih tadi kita ambilin tuh kalau hujan itu apa cucianmu semua apa melingkar di celana dalam terus berjejer apa PH ini jualan gak ada lo gak malu kamu disitu yang jemur parah ini udah pulang gak usah nambah kencang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.